Ya, selamat malam Bu Rensi dan kawan-kawan Dipo. Terima kasih telah mengundang saya dalam pasiri malam ini. Saya masih mengingat beberapa tahun yang lalu, jauh sebelum pandemi, teman-teman Dipo pernah minta saya juga untuk melayankan secara berturut-turut dalam satu bulan, empat kali pertemuan, dengan seri negativitas dalam hidup. Kematian, penderitaan, kematian, lalu kemudian soal penghukuman. Terakhir saya tutup dengan soal neraka. Materi-materi itu ternyata berguna untuk kepentingan malam ini. Jadi ada basis yang sudah lama saya persiapkan, tinggal saya tambahi dan membentuk materi yang nanti saya akan presentasikan kepada rekan-rekan. Saya juga menyadari bahwa ini materi yang luas sebenarnya. Jadi dalam studi teologi, percakapan tentang iblis, setan, dan kawan-kawannya itu disebut dalam istilah demonologi. Studi tentang demon, tentang iblis. Dan walaupun ngomongnya tentang setan atau iblis, tapi kaitannya itu banyak sekali. Dan itu membuat saya merasa perlu untuk mensistematisasikan percakapan atau pikiran-pikiran saya supaya kita tidak gambar kemana-mana. Nah yang memang dimintakan kepada saya adalah untuk berbicara tentang iblis, setan, roh jahat, begitu ya, dari kitab suci. Dan ada banyak bahan yang bagus untuk itu. Tapi kemudian saya minta Bu Ledi untuk mengirimkan kepada saya bahan yang sudah disampaikan oleh pendeta Asigur Sitangan yang lalu itu ya. Dan sesudah saya mendengar, atau lebih tepatnya menonton rekamannya, ternyata Pak Asigur banyak sekali membicarakan tentang iblis, setan, dan roh jahat dalam kitab suci. Betul ya, kan beliau membicarakan statistik. Nama iblis, setan, roh jahat, berapa kali disebutkan dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, begitu. Juga soal Lucifer, itu juga dipercakapkan. Jadi, saya khawatir bahwa kalau saya tetap membatasi hanya dari kitab suci saja, Bapak Ibu tidak mendapatkan hal yang berbeda dari yang sudah diperoleh pada pertemuan dengan Pak Pendeta Asigur Sitanggang yang lalu itu. Jadi saya memutuskan untuk memperluas perspektifnya. Ada kaitannya dengan kitab suci, tetapi saya mencoba untuk melangkah lebih jauh. Dan mungkin itu bisa memperkaya percakapan kita malam ini, sekaligus memperlengkapi apa yang sudah Bapak Ibu peroleh pada pertemuan dua minggu yang lalu. Saya mohon izin untuk saya diberi keleluasan ya, agar tidak hanya bicara dari kitab suci saja, tapi juga dari aspek yang lain dan pendekatan yang lain. Oke, saya akan membagikan materi PPT saya. Semoga bisa terlihat oleh teman-teman. Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas. Jadi saya memberi judul materi saya, Teologi Kejahatan dan Masa Depan Demon. Kenapa kok teologi kejahatan? Karena kalau kita bicara soal iblis, setan, roh jahat, tapi tidak bicara tentang pekerjaan mereka, atau karya mereka, dan merefleksikannya secara teologis, saya rasa itu agak sia-sia. Karena percakapan tentang setan atau iblis seharusnya tidak hanya percakapan tentang aspek-aspek horor yang kita terima dari mereka, tapi juga kerusakan yang ditimbulkan. Kerusakan, kebinasaan, kehidupan yang dibikin defisit, cacat, hal seperti itu penting untuk kita percakapkan. Dan oleh karena itu, saya membingkai obrolan tentang setan, iblis, dan roh jahat itu dalam kerangka teologi kejahatan. Hal yang kedua adalah, saya mau mengajukan pertanyaan kepada teman-teman. Apakah setan itu punya masa depan? Apakah iblis punya masa depan? Dan itu penting, karena itu akan mengungkapkan juga apa ujung dari perjalanan dunia citaan Allah ini. Kalau ternyata setan melok-melok punya masa depan. Sebelumnya saya mau memberi peringatan terlebih dahulu kepada teman-teman. Ada seorang santo, orang kudus yang diangkat oleh gereja katolik Roma, memberikan peringatan ketika kita bicara soal demonologi, atau ilmu persetanan ini. Dia mengatakan begini, A daemonibus dosetur, D daemonibus doset, E ab daemones dosit. Yang artinya, studi tentang iblis ini diajarkan oleh iblis, mengajarkan tentang iblis, dan membawa orang menuju pada iblis. Jadi, ternyata berisiko untuk ngomong soal demonologi, ngomong soal setan. Tadi saya, sebelum acara mulai, saya bilang bahwa, wah ini tema yang berbahaya ini. Karena kalau kita ngomong tentang demonologi, tapi tidak tentu arahnya, tidak dalam sebuah kerangka yang bebas atau jelas, maka bukan hanya kita ngomong soal setan, tapi kita malah berbahaya menjadi setan. Nanti akan menjadi jelas mengapa Santo Albertus Maclus ini memberikan peringatan seperti itu. Nah, demonologi yang tadi saya jelaskan sebagai studi tentang demon, tentang setan atau iblis, sebenarnya bukan hanya studi teologi saja. atau studi filsafat saja. Tapi, bisa didekati dengan banyak cara. Ada banyak pendekatan. Nah, setidaknya ada tiga pendekatan utama yang bisa kita pakai secara sepintas saja untuk membicarakan atau ngobrol soal demonologi. Yang pertama, dari pendekatan cultural, yang kedua dari pendekatan moral, yang terakhir dari pendekatan medikal. Nah, dari pendekatan yang pertama ini, dari aspek kulturalnya ini, kita menerima horor, demonologi sebagai horor. demologi menjadi fakta kejahatan. Dan dari pendekatan medikal, demonologi bicara soal illness, soal penderitaan, kesakitan, baik fisik maupun psikologis yang dialami oleh manusia. kita bicara dulu tentang produk kultural dari demonologi yang namanya horor itu. Jadi, horor menampilkan semoga kelihatan ya, horor menampilkan tiga dimensi yang sangat intens dan membawa masing-masing membawa apa namanya efek negatif bagi manusia. Yang pertama adalah rasa takut. Yang kedua, possession, kerasukan, bahwa kita itu dikuasai oleh roh jahat, oleh setan, atau oleh iblis. Dan yang terakhir, bukan cuma tubuh manusia yang dirusak, dalam kasus kerasukan setan, tapi juga dunia ini dirusak dalam bentuk peristiwa apokaliptik yang namanya kiamat itu. Jadi, dari rasa takut ketika kita berjumpa, ketika kita ngobrolin, atau bahkan ketika kita bicara tentang setan atau iblis, lalu kemudian rasa takut itu kemudian melembaga dalam wujud sakit, penyakit, orang dirasuk setan. Dan bukan cuma manusia yang dirasuk oleh setan, tapi bumi ini, dunia ini, juga dihancurkan oleh yang jahat. Semua itu saya sebut dengan istilah horor. Apa itu horor? Horor berasal dari kata kerjala artinya adalah gemetar atau merinding. Gemetar dan merinding. Dan dari kedua kata tersebut, menjadi jelas bahwa horor pertama-tama adalah pengalaman tubuh. Tubuh yang gemetar, tubuh yang merinding. Jadi, tubuhlah yang pertama terpapar oleh horor. Maka rasa takut sebagai aspek pertama dari horor, rasa takut harus disadari sebagai pengalaman afektif. Pengalaman yang dihidupi, dijalani, dialami oleh tubuh. Sebelum kemudian, rasa takut itu disadari oleh akal. Dan kemudian diartikulasikan dalam bahasa, dalam cerita-cerita, nyanyian-nyanyian, atau dalam perkakas-perkakas kebudayaan seperti gambar-gambar, patung-patung. Jadi, horror pertama-tama dialami oleh tubuh. Sehingga manusia mengalami setan, iblis, dan roh jahat itu pertama-tama dengan tubuhnya. Gemetar, merinding, dan sebagai sebuah pengalaman afektif, belum dirumuskan itu. setan itu apa, iblis itu apa, roh jahat itu apa, itu belum ada. Rumusan definisinya belum ada. Yang ada adalah pengalaman roh, pengalaman kasar terkait dengan horor. Seperti bulu kuduk berdiri, misalnya. Ambil contoh, misalnya, dua gambar ini. bagi orang yang punya fobia terhadap lubang, atau imaji tentang lubang, namanya trifofobia. Dia bisa saja kemudian bulu kuduknya berdiri, badannya gemetar, dia merinding. Padahal cuma lihat gambar saja, belum menyentuh. Sebenarnya, saya ini penderita trifofobia. Saya ini fobia terhadap gambar-gambar kayak begini, atau objek-objek kayak begini. Tapi, saya sudah lama tahu tentang ketakutan saya pada imaji tentang lubang itu. Baik lubang seperti yang ada di gambar sebelah kiri, itu apa namanya, bunga lotus. Lalu, gambar sebelah kanan itu adalah abyss atau palung laut, di mana kita tidak bisa melihat dasarnya. Kita tidak bisa mengantisipasi apa yang ada di bawah. Ketika kita turun ke bawah abyss atau turun ke bawah palungan laut itu, kita diterkam oleh kegelapan. Saya pribadi takut dengan gambar-gambar kayak begini, atau dengan objek-objek seperti ini. Tapi kemudian saya melatih diri saya agar selalu melihat gambar-gambar seperti ini. dan menit-menit pertama selalu terjadi yang namanya bulu kuduk saya berdiri, lalu saya agak pusing, terus kadang-kadang tidak selalu keringat keluar, keringat dingin keluar, jari saya kemudian bergetar, seperti itu. Nah sekarang saya sudah tidak lagi merinding gemetar, karena saya sudah puluhan kali melihat gambar ini ketika saya mempersiapkan materi ini. Jadi itulah pengalaman pertama kita terhadap horor. Tubuh yang mengalami. Gemetar, merinding, baru kemudian kita mengkonsepkan pengalaman itu dan menyebutnya sebagai si jahat. Seperti itulah cara kita menghadapi horor. Pertanyaannya kenapa sih kita kok bisa takut? Takut dengan objek-objek fobia, entah dengan anjing, atau dengan ulat bulu, atau ketinggian, atau setan. Ada orang-orang yang tidak takut dengan profil setan. Tapi dilempari cacing atau ulat bulu, takutnya bukan main. Jadi semua orang punya rasa takut. Cuma objek ketakutan itu beda-beda. Namun mungkin ada kesamaan diantara semua pengalaman ketakutan yang berbeda-beda itu. Misalnya kita takut pada hal-hal yang asing dan aneh. Kenapa? Karena kita takut kalau kita itu punya tubuh yang berbeda, yang abnormal. Kita menjauhi, menjaga jarak dengan tubuh-tubuh yang lian, yang alien itu. Kita lebih nyaman dengan yang sama dengan kita. Yang satu kampung halaman, yang satu bahasanya, satu budayanya, satu kesamaan kulinarinya, atau sama-sama suka persebaya misalnya, membenci yang bukan persebaya, dianggap aneh, asing, musuh, alien. Kita juga takut dengan aspek deformatif. Kita takut mengalami cacat, kelemahan, kekurangan. Atau sebaliknya, kita takut dengan makhluk super. Kenapa? Karena kita takut kalah. Kita takut menjadi tak berdaya berhadapan dengan makhluk-makhluk super itu. Dua minggu yang lalu, Pak Asikon menjelaskan bahwa Daemonion itu punya pengertian adversary, musuh, tapi juga sekaligus super adversary, musuh super, musuh yang punya kekuatan luar biasa. Walaupun cacat, misalnya badannya tidak lengkap, atau jalannya itu pincang, begitu. Setan-setan itu kan umumnya tidak ganteng dan tidak tegap. Mereka tidak punya badan pasukan paski berakan. Pada umumnya cacat badannya kebesaran daripada lebih besar badannya daripada kepalanya terlalu ekstrim atau sebaliknya kepalanya lebih besar daripada kakinya tapi bisa lari cepat dan mengejar kita. Itu karena mereka punya kekuatan super. Atau karena mereka punya kemampuan untuk merasuki kita, menyakiti bukan hanya badan tapi jiwa kita dan membuat kita kehilangan kebebasan. hal-hal itulah yang membuat kita takut pada horor. Membuat kita merinding. Tapi kalau kita mau jujur teman-teman, kitab suci kita itu mau mengatakan bahwa salah satu sumber horor itu juga adalah Allah. Maka ada yang namanya divine horror, horror ilahi. Allah menghadirkan horornya. Dan ada banyak ayat-ayat seperti itu. Saya membuat tiga contoh ayat saja. Dari kejadian pasal 15 ayat 12, dari imamat 26 ayat 16, dan dari kitab Yeremia 15 ayat 3 sampai 4. Sengaja saya memakai versi terjemahan bahasa Inggris dari beberapa kitab terjemahan bahasa Inggris. Dari King James Version, dari American Standard Version, dari New English Translation, ada banyak. untuk menunjukkan kepada teman-teman bahwa berbagai versi kitab suci terjemahan bahasa Inggris itu memakai horor untuk ditabalkan atau ditempelkan kepada Allah. Ada tiga kata dalam bahasa Ibrani yang oleh berbagai versi kitab terjemahan bahasa Inggris itu diterjemahkan sebagai horor. Emah dalam kejadian pasal 15 ayat 12 itu. Lalu kemudian Behalah dalam Imamat 26 ayat 16. Dan Zepa'ah dalam Yeremia 15 ayat 3-4. Semuanya diterjemahkan horor. Bukan hanya satu versi terjemahan. Banyak versi terjemahan dalam bahasa Inggris. Dan tiga ayat tersebut semua ngomong tentang Allah. Allah menghadirkan horor bagi Abraham dan bagi Israel. Dan itu mengingatkan kita semua pada diskusi dua minggu lalu ketika Pak Asikor menanyakan apakah Allah adalah aktor intelektual di belakang kejahatan. Apakah dia sumber dari kejahatan. karena ada ayat-ayat kitab suci yang memberi kesan seperti itu. Sekarang saya masuk pada karakter-karakter tokoh-tokoh kita. Iblis pertama-tama. Saya tidak akan bicara panjang lebar karena Pak Asikor sudah banyak memperkenalkan tokoh-tokoh ini dalam kitab suci. Mengapa kita menyebut Iblis? Karena kita dipengaruhi oleh bahasa Arab, Iblis. Yang bahasa Yunaninya Diabolos, sang penuduh. Bahasa Yunaninya Diabolos, bahasa Ibraninya Sa'ir. L-A-I menerjemahkan kadang-kadang Iblis, tapi juga kadang-kadang Jin. Lalu Setan. Bahasa Ibraninya sama dengan bahasa Arab dan bahasa Yunani. Satang, Seton, Satanas, ada tambahan Daimonion. Mungkin Daimonion itu berasal dari bahasa Kaldea, bahasa Mesopotamia, sekarang Irak. Dan artinya adalah musuh atau musuh yang super, superhuman adversary. Jadi, untuk menunjukkan sebuah kondisi pertentangan, perlawanan dengan pihak lain. Tapi lama-lama, setan ini menjadi proper name atau nama diri. padahal sebelumnya dia bukan nama diri. Dia cuma penyebutan untuk musuh. Siapa musuhnya? Siapapun. Gak jelas. Pokoknya yang memusuhi kita itu namanya setan. Bagi Pak Yadno, musuhnya Persebaya itu setan. Selain setan, ada Belzebul. yang arti harafiahnya adalah Tuan Rumah. Di kemudian hari nama ini dikenakan kepada setan. Matius 12 ayat 24 misalnya. Lalu ada nama lain Belial. Pertama-tama menunjuk pada kondisi yang sudah rusak dan jahat. Tapi Belial ini kemudian mengalami yang sama seperti setan. Dia menjadi proper name, menjadi nama diri. Maka kemudian orang yang berbuat jahat disebut anak-anak Belial. Dan dalam 2 Korintus 6 ayat 15, Rasul Paulus menyebut Kristus sebagai prinsip rohani yang diperlawankan dengan Belial. Lalu ada roh jahat. Dalam bahasa Ibrani ru'ah ra. Ru'ah itu roh, ra itu jahat. Dalam bahasa Yunani roh jahat itu disebut Pneuma Akatarton yang artinya roh najis. Atau Pak Asigor bilang the unclean spirits. Roh yang tidak bersih. Najis. Tapi kadang-kadang LAI menerjemahkan Pneuma Akatarton itu dengan semangat jahat. Atau ru'ah ra itu dengan semangat jahat. Siapa itu yang punya semangat jahat? Ya siapapun, termasuk manusia. Manusia kan bisa punya semangat jahat. enggak harus roh jahat. Maka ru'ah ra bukan hanya menunjuk kepada pribadi di luar manusia, tapi juga bisa diri manusia itu sendiri. Ketika kita punya niat jahat atau semangat jahat, kitalah roh jahat itu. Itu maksudnya. Jadi kitab suci teman-teman ternyata cenderung cair dalam dalam menjelaskan apa dalam menjelaskan tentang iblis, setan, atau roh jahat. Pertama-tama tidaklah kemudian mereka memahami tokoh-tokoh karakter-karakter horror itu sebagai pribadi yang kayak kita kayak saya, Leo, lalu ada Pak Yefta, ada Pak Suyadno, ada siapa, begitu. Bukan. Pertama-tama bukan pribadi, tapi lebih sebagai sebuah kekuatan yang jahat, sebagai semangat yang ingin mencelakai, semangat yang jahat, sebagai sebuah kondisi yang rusak dan cacat. Jadi itulah yang kemudian disebut sebagai setan, iblis, roh jahat, bahwa di kemudian hari para penulis kitab suci berikutnya cenderung memahaminya sebagai sebuah pribadi dan dalam perjanjian baru itu menjadi tampak jelas oleh karena Yesus dicobai oleh iblis, jadi iblisnya harus nongol dalam wujud pribadi yang mencobai dia. Roh jahat yang kemudian merasuki orang-orang dari seorang pria dari Gadara misalnya atau iblis yang merasuki seorang pria yang tinggal di kuburan dan ternyata jumlah mereka banyak legion. Memberi kesan bahwa kekuatan-kekuatan itu kemudian menjadi persona, menjadi pribadi yang sama kayak kita. Tapi awalnya bukanlah seperti itu. Jadi ada evolusi pemahaman, perkembangan terkait dengan satanos, diabolos, ruahra, dan macam-macam itu. Sekarang ketika kemudian kekuatan jahat itu menjadi persona, maka muncullah gejala-gejala yang namanya kerasukan setan, possession. poses tubuh yang tadinya milik kita, lalu dibajak, dihaijak oleh pribadi lain, yaitu iblis atau setan. Tubuh masih punya kita, tetapi kita tidak punya kontrol, tidak punya kendali atas tubuh kita. Yang keluar bukan suara kita, tapi suara si setan. Yang mikir bukan lagi pikiran kita, tapi pikiran setan. Yang berlaku bukan lagi kita, tapi setan. Chris Burton dalam bukunya Catholic Rights of Exorcism, sudah cukup lama buku ini ditulis, memberikan informasi bahwa gereja katolik adalah gereja yang pertama kali merumuskan dan meresmikan serta mendokumentasikan ritus atau liturgi pengusiran setan sejak tahun 1614 di dalam bahasa latin. Dan yang boleh melayankan eksorsisme adalah para pastor yang terlatih, yang terdidik. Dan sebelum mereka kemudian melakukan eksorsisme, mereka mesti harus minta izin dulu dari uskup. Dan para uskup sesudah memberi izin, memberi otorisasi, barulah kemudian para pastor itu bekerja. Dan saya harap mereka tidak boleh sendirian ketika melakukan eksorsisme. Mereka juga harus diperlengkapi dengan air suci, salit, dan benda-benda suci. Reliqui, reliqui of the saints itu barang-barang peninggalan para kudus. Entah bajunya atau bukunya atau kadang-kadang bagian dari tubuh para kudus. Misalnya potongan kukunya atau rambutnya seperti itu. Itu semua alat-alat yang dipercaya menolong untuk mengusir roh-roh jahat. Dan tentu saja liturgi eksorsisme. dari manakah asal-usul dari apa namanya sebelum kita bicara soal fallen angels ini, saya mau ini, saya mau membagikan informasi tentang Sacerdos Institute. Jadi Sacerdos Institute itu Bapak-Ibu bisa mencarinya di Google. Sacerdos Institute adalah salah satu unit pendidikan yang dimiliki oleh lembaga pendidikan katolik di rumah. Ateneo Pontificio Regina Apostolorum ini adalah lembaga pendidikan milik katolik dan salah satu unit pendidikan mereka atau institut yang mereka miliki namanya adalah Sacerdos ini. Sacerdos Institute. Apa yang dilakukan oleh Sacerdos Institute ini? Mereka melayankan kursus kursus eksorsisme. Kursus pelayanan eksorsisme dan doa pembebasan. Sudah lewat waktunya. Mestinya paseri tema ini dilayankan sebelum bulan Mei. Jadi pas Mei kita langsung ikut kursus eksorsisme. Bisa on-site, on campus, and online. Kalau datang ke kampusnya, wah jauh di Italia. Bapak-Ibu harus bayar sebesar ini. 450 euro. Jadi kalau 1 euro itu sekitar 14.000 maka 450 euro itu 6.700 atau 6.800 seperti itu. Tapi kalau mau online, boleh. Online juga bisa. Cuma bayarnya lebih mahal. 600 euro. berarti berapa itu ya? Berapa juta ya? Saya belum hitung. 8.400.000 8.400.000 Itu kalau online. Bisa lah. Kalau mau kursus eksorsisme. Apa yang dilakukan kalau kita ikut kursus eksorsisme di Sacer Institute itu? Yang dilakukan ini mendekati fenomena possession itu, fenomena kerasukan setan itu dari berbagai lintas disiplin keilmuan. Antropologi, fenomenologi, itu filsafat. Salah satu aliran filsafat yang namanya, salah satu metode filsafat yang namanya fenomenologi. Lalu ilmu sosial, teologi, ada pendekatan liturgis, ada pendekatan kanonikal, itu hukum gereja, lalu pastoral, spiritual, medikal, berarti ada pengobatan juga. Sama dengan ini, farmakologikal itu berarti pakai farmakologi, pakai obat-obatan. Lalu dari pendekatan neuroscientifik, juga simbolik pendekatan bahasa atau simbol-simbol imasi, gambar, konsep-konsep. Juga dari pendekatan kriminologi ke kriminologis, ada pendekatan hukum, baik legal maupun juridis. Semua itu dipakai oleh para pengajar eksorsisme di Sacerdus Institut itu untuk memperkaya pemahaman kita tentang gejala kerasukan setan. Sebegian seriusnya gereja katolik terkait usaha untuk membebaskan umatnya yang dirasuki oleh setan. Sampai ada kursusnya juga. Tidak main-main. Pertanyaannya kenapa kok GKI tidak ada pelayanan eksorsisme. Tidak cuma GKI. GKCW, GPIB, HKBP. Tidak ada pelayanan eksorsisme. Karena di Dutawacana kami tidak diajari seperti itu. Bu Claudia di STT Jakarta juga tidak diajari eksorsisme. Tapi nanti akan menjadi jelas kenapa kok sekolah-sekolah protestan itu tidak mengajari pendetanya atau calon pendeta atau mahasiswa teologinya untuk layanan eksorsisme. Sekarang karena Pak Asikor si tanggang ada di STT Jakarta sudah ada mata kuliah eksorsisme. Tapi kayaknya di Dutawacana belum ada. Teman-teman dipo bisa mengusulkan ke Pak Robert mata kuliah eksorsisme. Mungkin bisa jadi salah satu kualifikasi untuk menilai kelayakan untuk jadi calon pendeta GKI. Itu sekedar informasi tentang apa yang dilakukan gereja katolik terkait dengan fenomena eksorsisme. Saya lanjutkan kembali. Ke fallen angels. Apakah setan, iblis, dan roh jahat itu adalah malekat yang jatuh ke bumi, dihukum oleh Tuhan. Ini adalah foto patung karya pemahat Perancis Guillaumejif yang diberi judul Le Zeni Dumas. The Evil Genius atau juga disebut Lucifer. Dibikin dua abad yang lalu, 1848. Nah, patung ini oleh para ahli sejarah semi-Eropa itu kemudian dijeluki juga dengan nama Ongs Desu atau malekat yang jatuh. The fallen angel. Dari mana asal-usul tafsir bahwa setan itu Lucifer atau setan itu adalah the fallen angel. Apa ada dalam Alkitab? Pendeta Asigor menjelaskan bahwa Lucifer adalah penerjemahan yang agak keliru dari Yesaya pasal berapa itu ya. Karena bintang terang itu sebenarnya menunjuk kepada Raja Babylon yang diberi gelar macam-macam itu. Kayak Bung Karno. Bung Karno itu kan gelarnya banyak penyambung lidah rakyat, pemimpin besar revolusi, apalagi proklamator. Jadi gelarnya itu banyak Bung Karno. Orangnya satu tapi gelarnya banyak. Dan semua gelar itu adalah gelar-gelar kebesaran. Gelar-gelar yang menunjukkan kemewahan dari yang dimiliki oleh si pemilik gelar. Bukan kemewahan dalam pengertian finansial atau material, tapi kemewahan dalam pengertian wibawa, karisma, pengaruh, peristiwa-peristiwa yang pernah dilakukan terjadi berkat si pemilik gelar itu. Begitu juga dengan bintang terang itu. Itu salah satu gelar dari Raja Babylon yang kemudian kalah perang. Dan peristiwa Raja Babylon yang kalah perang itu, Raja Babylon yang kalah perang itu kemudian digambarkan seperti bintang jatuh. Di kemudian hari, seorang penaksir Kristen yang namanya Santo Hieranimus atau Saint Jerome itu menafsirkan bahwa bintang terang itu adalah setan atau iblis. Bahwa dulu dia ada di surga, ada di langit bersama dengan para malaikat yang lain melayani Allah, terus kemudian dia dihukum Allah karena sebuah sebab. Nah, jelas ini adalah ini bukan produk kitab suci. Ini tafsir dari orang-orang Kristen di kemudian hari yang kemudian dianggap menjadi kebenaran padahal ini tafsir. Nah, tafsir ini menjadi makin kuat bukan hanya ada dalam tradisi Kristen melalui penaksiran Santo Hieranimus tapi juga meninggalkan jejaknya dalam sebuah buku Buku Pseudopigrafa orang-orang Yahudi yang namanya The Book of Enoch Buku Enoch itu buku yang tidak masuk dalam kanon perjanjian lama atau kanon tenah karena dianggap apa namanya tidak atau kurang berwibawa begitu tidak bisa ditelusuri siapa penulisnya sehingga diragukan otentisitasnya namun buku itu tetap terdokumentasi dalam perpustakaan Yudaismo dan di dalam buku itulah ada kisah tentang iblis atau setan yang dulu tinggal di surga lalu kemudian mengalami kejatuhan dan makin lebih kuat lagi ketika cerita-cerita tafsir Kristen dan Yahudi tentang kejatuhan iblis ini dilembagakan oleh Islam baik dalam Al-Quran maupun buku-buku tafsirnya terkait dengan iblis sebagai malekat yang diciptakan dari api disuruh menyembah manusia yang diciptakan dari tanah dan iblis dihukum Tuhan karena tidak patuh pada perintah Tuhan untuk menyembah manusia iblis marau saya ciptaan KW1 dibikin dari api mau disuruh menyembah ciptaan KW2 atau KW3 yang dibikin dari lempung saya gak mau lalu Tuhan menghukum dia dengan mengusir dia dari surga dan menjatuhkan dia ke dunia lalu iblis bersumpah untuk akan selalu menggoda manusia supaya cari bolo cari kawan di neraka biar dia gak kesepian di neraka cerita-cerita ini gak ada dalam kanon kitab suci perjanjian lama atau perjanjian baru adanya sebagai tafsir di kemudian hari ketika kanon sudah selesai ditutup salah satu teolog besar protestan yang namanya Calbert itu juga menolak penafsiran tentang setan atau iblis sebagai fallen angels karena bagi Calbert tidak mungkin bisa diterima bahwa iblis pernah berada di surga bersama-sama dengan Allah bahwa dia itu adalah malaikat yang kemudian jatuh sebab itu menunjukkan apa namanya menunjukkan bahwa Allah tidak sepenuhnya baik atau surga tidak sepenuhnya baik sebab ada setan di sana ada malaikat yang pongah malaikat kan tidak bisa pongah malaikat kan mengungkapkan bagian dari kehidupan ilahi yang baik yang tulus yang jujur yang rendah hati yang mengosongkan dirinya Allah yang mampu mengosongkan dirinya dalam wujud manusia menjadi hamba seperti kata Rasul Paulus tentang Yesus Kristus dalam Filipi Pasal 2 itu bagaimana mungkin Allah yang mengosongkan diri itu adalah Allah yang membiarkan malaikatnya untuk untuk hidup dalam kepongahan itu tidak masuk akal maka Calbert menolak tafsir tentang malaikat sebagai the fallen angel bagi Calbert setan atau iblis sejak dari awal sudah adalah pembunuh mereka bukan malaikat mereka adalah pembunuh sejak dari awalnya mereka adalah penuduh mereka adalah penjerat mereka simbol dari kematian dan kebusukan mereka menjadi representasi dari si jahat bagi Calbert setan itu adalah ketiadaan nothingness dia mengatakan begitu ketiadaan Calbert sebenarnya tidak sendirian dia memodifikasi tafsirnya Augustinus dari Tagasti salah seorang bapak gereja yang hidup di awal abad pertengahan bagi Augustinus setan itu tidak ada kegelapan itu tidak ada yang ada cuma terang secara substansi apa ada yang namanya kegelapan kita bisa enggak untuk mengatakan ada kegelapan apakah kegelapan itu punya nilai pada dia sendiri punya substansi pada dia sendiri menurut Agustinus dan Calbert enggak ada kegelapan itu adalah absennya terang terang tidak hadir maka yang muncul adalah kegelapan kalau begitu kejahatan itu apa logikanya sama kejahatan itu tidak ada kejahatan adalah absennya kebaikan jadi yang bisa disebut sebagai ada adalah yang sungguh-sungguh bisa disebut ada apapun yang punya substansi pada dirinya sendiri yaitu Allah kebaikan terang maka Agustinus dan Calbert menjelaskan asal-usul setan itu ketika Allah dilarang hadir atau dibikin tidak hadir oleh siapa yang mampu membuat Allah tidak hadir manusia manusia menyingkirkan Allah dari pikirannya menolak Allah untuk berkuasa dalam hati dan pikirannya sehingga manusia punya semangat jahat ruah rah LAI menerjemahkan ruah rah dalam hakim-hakim itu semangat jahat kitalah roh jahat itu ketika kita menolak untuk dimasuki oleh terang ketika kita menolak untuk diisi oleh substansi yang namanya kebaikan atau percaya kepada Allah seperti itu itu penjelasan dari Agustinus dan Kalba tentang asal-usul dari setan mereka menolak setan sebagai fallen angel ada penjelasan lain tentang asal-usul setan dalam kitab kejadian pasal 6 kita membaca dari ayat 1 sampai ayat yang keempat tokoh-tokoh yang spektakuler ada tokoh manusia ha-adam manusia mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan maka anak-anak Allah ini muncul karakter kedua bene ha-elohim anak-anak Allah dan anak-anak Allah ini melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu jadi ada perkawinan antara anak-anak Allah dengan anak-anak perempuan manusia terus apa respon Tuhan terkait dengan pernikahan dua mahluk yang beda asal-usul itu yang satu anak-anak Allah yang satu anak-anak manusia Tuhan Tuhan kemudian berkata rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia karena manusia itu adalah daging tetapi umurnya akan 120 tahun saja jadi Tuhan rupanya tidak menganggap tidak senang tidak gembira tidak menganggap perkawinan antara anak-anak Allah dengan anak-anak perempuan itu sebagai sesuatu yang positif dia kemudian membatasi keturunan dari perkawinan dua makhluk itu membatasi bahwa manusia yang lahir nanti tetap bisa mati walaupun umurnya panjang 120 tahun tapi tetap bisa mati hasilnya adalah Nefilim orang-orang raksasa yang ada di bumi dan Nefilim itu mungkin seperti seperti Goliad tapi Goliad tidak sendiri ada banyak para raksasa seperti Goliad seperti orang-orang enak yang salah satu suku Kanaan orang-orang enak itu salah satu subsuku di suku Kanaan yang dilaporkan oleh para pengintai Israel mereka itu para raksasa kita ini kayak kecoak saja kayak belalang dibandingkan dengan mereka selain Nefilim para raksasa seperti Goliad ada monster monster lain mahluk-mahluk raksasa lain misalnya Lilith dalam Yesaya pasal 34 ayat 14 Lilith ini terjemahkan sebagai hantu malam itu terjemahan dari Eli sebenarnya bukan terjemahan tapi lebih merupakan taksiran kalau terjemahan harafiahnya mahluk malam Lilith itu nocturnal creature mahluk yang keluarnya pada waktu malam bisa burung hantu bisa kelelawar tapi LAI menerjemahkannya hantu malam ini bukan lagi penerjemahan tapi lebih penafsiran Lilith ini ternyata juga ada dalam bahasa Assyur bahasa Assyria Lilith dan yang dimaksud dengan Lilith adalah iblis perempuan iblis yang jenis kelaminnya perempuan yang punya wilayah kekuasaan yang bau reksonya itu di wilayah Padanggurun Edom di sana wilayah dari Lilith itu tapi juga ada para Rabi Yahudi yang menafsirkan Lilith sebagai sosok perempuan cantik bahkan istri pertama dari Adam kalau kita biasanya mengira istri Adam itu Hawa tapi kalau para Rabi Yahudi ini mengatakan istri Adam itu sebelum Hawa adalah Lilith kok bisa karena ada dua peristiwa penciptaan perempuan yaitu kejadian pasal 1 ayat 27 dan kejadian 2 ayat 21 22 Hawa diciptakan dalam kejadian 2 ayat 21 22 sementara Lilith diciptakan pada kejadian 1 ayat 27 ini penafsiran tentu saja kita tidak punya kewajiban untuk mengikuti penafsiran apapun kita punya kebebasan untuk membuat penafsiran sendiri yang penting adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan teks aslinya selain Nefilim dan Lilith ada Behemoth itu binatang raksasa diterjemahkan kudanil oleh LAI di ayub 40 lalu ada Leviathan itu juga binatang raksasa LAI menerjemahkannya kadang-kadang ular raksasa kadang-kadang buaya lalu ada Tanin monster air atau naga itu monster-monster hasil dari salah kedaden yang rusak yang salah kedaden bukan cuma keturunan anak-anak manusia dengan anak-anak Allah tapi juga dunia ini dunia ini kemudian dihukum oleh Tuhan Tuhan menghukum manusia sebenarnya tapi yang rusak juga dunia binatang-binatang banyak yang mati tumbuhan pohon juga banyak yang mati oleh karena Tuhan menghapuskan manusia dari muka bumi dengan menggunakan air bah dan cerita tentang kiamat ini ternyata ada di banyak budaya ada di banyak peradaban cerita-cerita seperti kehancuran dunia itu ternyata tersebar di seluruh penjuru bumi dan ini yang disebut dengan aspek ketiga dari horror yaitu apokaliptik kehancuran dunia atau kalau bukan dunia yang hancur adalah kehancuran kehidupan di bumi dan ini sebenarnya apa namanya kalau kita tanya sama ahli geologi yang menyeliti kerak bumi juga para arkeolog yang menyadari bahwa bumi ini sudah berusia 4,5 miliar tahun kalau tidak salah dan dalam jangka waktu yang lama itu kita sebenarnya sudah mengalami lima kali kemusnahan massal pada jaman Odovisian 445 juta tahun yang lalu bumi ini mengalami penggunaan massal yang pertama karena tiba-tiba kemudian mendingin banyak kehidupan mati lalu 100 juta tahun kemudian ada penggunaan massal lagi bumi ditabrak oleh asteroid lalu 100 tahun kemudian bumi mengalami penggunaan massal yang ketiga karena aktivitas volkanik gunung-gunung meletus semua gunung meletus 50 juta tahun kemudian bumi mengalami penggunaan massal yang keempat ditabrak oleh eh bukan ya apa namanya global warming bumi tiba-tiba memanas semuanya hancur karena pemanasan global dan yang terakhir 65 juta tahun yang lalu bumi ditabrak kali kedua oleh asteroid dan inilah inilah masa ketika dinosaurus T. Rack binatang-binatang besar itu musnah tapi berkat musnahnya dinosaurus ini muncul kehidupan baru dan kita sebagai homo sapiens menjadi penguasa dari kehidupan di muka bumi ini andai kata kita hidup di jaman dinosaurus kita ini tidak di atas rantai makanan kita di bawah rantai makanan kita makanannya dinosaurus atau T. Rack gitu apakah akan ada lagi pemunan masal yang ke-6 sayangnya para ahli pengetahuan mengatakan demikian dan bumi ini akan hancur bukan karena asteroid tapi karena ulah manusia manusia mempercepat terjadinya global warming dan kalau kita tidak melakukan sesuatu yang serius untuk mencegah akselerasi dari global warming ini tinggal tunggu waktu kita akan punah homo sapiens akan punah mungkin itu sebabnya mengapa Elon Musk ngotot supaya kita ini cepat-cepat pindah ke Mars karena dia mungkin percaya bahwa pemusnahan masal yang ke-6 itu akan terjadi jauh lebih cepat daripada yang seharusnya dan rasa takut akan kiamat itu lalu ditangkap oleh Hollywood dan oleh para industri perfilman dunia rasa takut itu dibikin jadi komoditas orang bukan hanya takut tapi bahkan membeli rasa takut dengan nonton film-film kiamat memang aneh manusia itu gak suka ditakut-takuti tapi beli tiket nonton film horror atau film kiamat tapi kalau Anda diberi pilihan Anda lebih takut sama siapa sama hanku jeruk urut atau didatangi sama debt collector kira-kira kalau mau jujur takut sama siapa kalau saya takut sama yang kedua itu wah jemaat saya itu banyak sekali yang hidupnya dibikin berantakan sama debt collector nama teman-temannya itu diketahui oleh debt collector lalu kemudian diteleponi dikirimi pesan temanmu itu orang bayar hutang nah celakanya saya sebagai pendeta nomor telepon saya itu diketahui oleh debt collector itu juga jadi saya seringkali ditelepon pak pendeta tolong ya datangi jemaat pak pendeta itu suruh dia bayar jadi saya seringkali harus hati-hati untuk mengangkat telepon dari nomor-nomor yang tidak dikenal saya sih sekarang lebih takut sama debt collector daripada hantu jeruk purut jeruk purut saja kok takut ya seperti itulah keanehan kita hantu sudah dijadikan komoditas kapitalis jadi kalau hantu saja sudah dibikin komoditas industri perfilman apa masih tersisa alasan untuk kita takut gitu kan karena kita sudah mampu membuat horor itu menjadi produk kita bukan hanya pasif berhadapan dengan horor kita adalah produsen horor kita produsen horor kenapa karena kita mikir daripada saya nggak bisa tidur ditakuti-takuti sama yang horor mending saya cari duit bikin duit dengan bikin film horor itu kan cerdas manusia jadi apa ya manusia bisa survive lah berhadapan dengan horor yang horor itu dan kita mungkin mungkin sesudara itu salah satu cara cerdas untuk kita bisa melepaskan diri dari teror horor melepaskan diri dari teror horor caranya bagaimana caranya adalah bikin film horor dan rajin-rajin nonton film horor makin banyak orang nonton film horor industri perhororan bakal makin makin berkembang makin banyak orang yang mendapatkan lapangan pekerjaan ya kan banyak anak bisa sekolah karena bapaknya mendapatkan penghidupan dari industri film horor dan lebih lagi kita mengubah posisi dengan para setan dulu kita takut sama setan karena setan itu tahu posisi kita sementara kita itu enggak tahu setan itu posisinya di mana kita takut jangan-jangan di sudut ini ada setan di sudut itu ada setan di pohon ini ada setan kita cuma main tebak-tebakan saja karena kita enggak tahu posisi mereka tapi anehnya kita yakin setan tahu posisi kita itu kan berarti setan itu punya GPS mereka lebih cerdas teknologinya lebih canggih daripada kita dimanapun kita berada mereka mengetahui kita sementara kita enggak tahu mereka nah manusia modern harus lebih cerdas daripada setan posisinya harus diganti kita bikin film horor sekarang kita yang nonton setan dulu setan nonton kita kita ketakutan sekarang kita nonton setan harusnya setan yang ketakutan karena kita nonton mereka gitu kan setan bukan hanya kita tonton tapi kita mengintervensi setan kita membuat membuat setan menjadi lebih lembut menjadi lebih feminin kita melakukan yang namanya feminisasi setan seksualisasi setan kita bikin film horor yang namanya Si Manis dari Jembatan Ancol tokoh Maryam dalam dalam seri Si Manis Jembatan Ancol itu diberankan oleh perempuan-perempuan Indonesia yang paling seksi Kiki Fatmala Dia Permatasari yang apa main sama Ozi Siah Putra itu lalu yang paling now adalah Indah Permatasari itu semua perempuan-perempuan cantik gak elek itu jadi siapa yang tidak suka nonton Si Manis dari Jembatan Ancol kita mengepung setan dengan nonton mereka sudah waktunya setan-setan ganti ketakutan karena kita nonton mereka kita nginceng mereka oke kita masuk pada aspek yang dimensi kedua dari demonologi tadi horor sekarang kita beralih ke evil ada tiga aspek dari evil dari si jahat yang pertama adalah witchcraft yang kedua adalah xenofobia dan yang ketiga adalah war perang nah horror berubah menjadi evil ketika apa namanya demonologi itu berubah menjadi demonisasi demonologi itu pengetahuan tentang setan berubah menjadi penyetanan demonologi pengetahuan tentang setan itu berubah menjadi penyetanan demonisasi demonologi berubah menjadi demonisasi dan itulah akar atau problem dari kejahatan horror berubah menjadi masalah moral apa bedanya horror dengan evil horror itu lebih terkait dengan trauma manusia terhadap kekacauan yang dia alami entah di alam salah gedaden adanya monster-monster itu lalu ada kiamat dunia ini chaos dunia ini kacau dan kita trauma di tengah-tengah alam yang kacau itu kita diterpau oleh rasa takut terhadap kekacauan kosmik itu atau juga kita mengalami trauma berhadapan dengan makhluk-makhluk supernatural atau berhadapan dengan pihak-pihak supernatural bukan makhluk pihaknya entah itu Tuhan yang yang menyajikan horror divine horror itu atau hantu Tuhan 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 teman-teman dengar apa dengar Tuhan atau dengar hantu yang mirip-mirip entah Tuhan entah hantu sama-sama bisa membawa trauma pada manusia membawa horror pada manusia bedanya dengan evil adalah evil itu terkait relasi kita dengan orang lain dengan sesama kita karena itu karena itu relasi dengan sesama kita maka itu relasi moral moral dari kata latin moris yang artinya bersama dan itulah sebabnya mengapa evil terjadi ketika ada penyetanan dari seseorang kepada sesamanya maka kejahatan teman-teman itu terjadi oleh karena demonisasi dan kriminalisasi demonisasi itu adalah praktek yang menganggap manusia tertentu sebagai demon sebagai iblis atau bekerja dengan kuasa setan nah kriminalisasi itu praktek menjadi setan bagi orang lain entah demonisasi atau kriminalisasi dua-duanya menghasilkan kejahatan bisa dibedakan ya demonisasi dan kriminalisasi demonisasi itu artinya orang lain itu setan setan kamu kalau kriminalisasi saya jadi setan untuk orang lain jadi serigala untuk orang lain demonisasi pertama ada banyak sekali contohnya tapi saya mengambil tiga contoh saja contoh yang pertama adalah pada abad ke-15 sampai-18 jadi empat abad yang panjang 400 tahun Eropa dan Amerika itu berada dalam abad kegelapan kenapa? karena kita tidak suka sama seseorang kita bisa saja kemudian menuju dia sebagai tukang sihir lalu dengan pengadilan yang tidak adil mereka yang tertuduh dihukum mati ada yang digantung ada yang dibakar hidup-hidup dan kebanyakan dari tukang sihir orang-orang yang dituduh sebagai tukang sihir itu adalah kaum perempuan itu faktanya mereka dituduh melakukan black magic dan menurut Encyclopedia Britannica korban yang jatuh karena praktek penyetanan atau menganggap orang lain sebagai tukang sihir itu jumlahnya fantastis dari 40 ribu orang sampai 60 ribu jiwa demonisasi yang kedua atau penyetanan yang kedua terhadap sesama manusia adalah praktek xenofobia seno itu senos bahasa latin artinya asing atau lain fobia ketakutan atau kebencian dan bentuknya itu banyak sekali rasismo rasismo itu kita membenci suku lain atau ras lain seksisme kita membenci jenis kelamin lain termasuk juga anti-imigran di Eropa di Amerika itu banyak orang yang anti-imigran termasuk orang Kristen yang anti-imigran juga anti-Islam sementara di negara-negara Islam ada yang anti-Kristen lalu ada homofobik ketakutan terhadap kaum homoseksual lalu ada kolonialisme dan nasionalisme Kristen kulit putih ini dilakukan oleh negara-negara Barat lalu ada ovidiofobia ketakutan terhadap ular kebencian terhadap ular nah saya ini juga menderita ovidiofobia saya takut sama ular lihat gambar ular juga takut apalagi ketemu ular ada orang yang takut nggak takut ular tapi takut sama kecoa itu juga fobia atau takut sama tikus takut sama cacing semua bentuk-bentuk xenofobia itu adalah sebenarnya praktek menganggap pihak tertentu atau mahluk tertentu sebagai setan sebagai iblis sebagai yang jahat disadari atau tidak kadarnya bisa beda-beda untuk setiap orang ada yang segedar takut tapi yang parah itu sampai ke benci ke mentalitas benci oke izinkan saya sedara untuk membagikan agak cukup panjang tapi menurut saya berharga apa namanya sebentar sebuah video singkat di youtube yang bicara soal hantu-hantu nusantara menurut saya menarik sekali pendekatannya dan kita bisa belajar banyak dari situ dan mungkin sesudah itu kemudian kita bisa masuk dalam diskusi ya sebentar makasih teman-teman sudah mau bersabar untuk mendengarkan video tadi itu ya endingnya itu menurut saya yang sangat penting semua kita ini punya rasa takut problemnya bukan setan iblis roh jahat atau apapun ya problemnya adalah bagaimana kita punya manajemen ketakutan manajemen atas rasa takut jadi itulah yang akan membuat kita bisa apa menghadapi objek-objek yang membuat atau mendatangkan rasa takut itu dengan baik saya minta izin 5 menit lagi untuk meneruskan materi saya tadi biar selesai tuntas oh ya sebentar ya dalam kitab kejadian pasal 4, ayat 6-7 ada percakapan kecil antara Tuhan dengan kain karena kain marah sebab persembahannya ditolak oleh Tuhan lalu Tuhan bertanya mengapa hatimu panas, mukamu muram apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya, sayangnya kain memilih untuk tidak berbuat baik, lalu dia membunuh Abel jadi kejahatan atau dosa adalah lumpuhnya kemauan untuk berbuat baik bukan karena digoda setan atau iblis kita yang memilih kita yang memilih untuk membiarkan diri kita digoda oleh dosa dosa dipersonifikasikan sebagai sebuah kekuatan yang aktif sudah mengintip di depan pintu berarti kan aktif dosa mengintip di depan pintu menggoda tapi pada akhirnya kitalah yang membuat keputusan apakah mau digoda ataukah berkuasa atas kekuatan itu nah itu membawa kita kepada dua teori kejahatan kejahatan itu yang pertama adalah kejahatan subjektif kejahatan subjektif itu berarti ada subjeknya ada agensinya, ada pelakunya siapa pelaku kejahatan subjektif? dua pihak bisa iblis, bisa manusia iblis berbuat jahat karena motivasi jahat ada kehendak jahat dari iblis tetapi motivasi terbanyak untuk berbuat jahat ternyata bukan pada iblis tapi pada manusia karena kehendak jahat bukan hanya pada iblis tapi juga pada manusia selain itu manusia juga ignore tidak peduli mempersetankan sesamanya atau manusia tidak mampu untuk memilih yang baik dan agen kejahatan ternyata paling banyak adalah manusia paling banyak dalam pengertian motifnya motif terbanyak untuk berbuat jahat ditemukan dalam diri manusia sementara itu ada model kejahatan yang kedua yaitu kejahatan objektif yang dalam bahasa teologi dan filsafat disebut sebagai radical evil nah kejahatan objektif ini tidak ada pada agensi pada pelaku tapi pada sebuah struktur sistem entah itu bahasa atau kisah-kisah atau ritus-ritus atau pada sistem sistem alam misalnya bencana alam kita ini Indonesia sering mengalami gempa bumi sering mengalami gunung meletus karena kita berada dalam jaringan gunung api dan juga sekaligus pertemuan lempeng-lempeng bumi maka risiko bencana alam sangat sangat besar sering terjadi di Indonesia tapi juga ada man-made disasters bencana yang diakibatkan oleh manusia entah itu sistem politik yang kacau ekonomi yang tidak adil pendidikan yang bobrok atau kebijakan kesehatan atau birokrasi yang korup atau teknologi artificial intelligence yang membuat kita tidak bebas kita tidak punya kerahasiaan pribadi karena negara menjadi mahatau atau debt collector menjadi mahatau debt collector tahu siapa teman-teman kita nah ini yang terakhir dari demonologi sebagai illness orang kerasukan setan orang mengalami gejala kerasukan setan ya posisi itu tidak harus karena ada pribadi atau tokoh setan yang memasuki tubuhnya tapi bisa juga karena ada virus kalau seseorang terkena virus herpes yang masuk ke kepalanya dan mengakibatkan radang otak misalnya nah penyakit itu bisa membuat orang kemudian mengalami gejala-gejala seperti orang yang kerasukan setan misalnya dia bisa ngomong dalam dua suara yang berbeda ada suara nada rendah ada suara nada tinggi dan dua suara itu keluar bersamaan kenapa kok begitu oleh karena virus herpes itu melumpuhkan sistem limbik yang mengatur fungsi emosi perilaku termasuk memori jangka panjang motivasi dan kemampuan penciuman semua fungsi itu dibikin kacau oleh virus herpes itu dan akibatnya orang ngomong dalam bahasa ganjil berperilaku dengan ganjil orang yang tidak tahu mengira bahwa dia kerasukan setan sebenarnya sih karena virus atau bisa juga karena histeria baik histeria maupun psikosis itu punya kesamaan yaitu sama-sama mental disorder ada kerusakan mental yang dialami oleh si penderita dan mental disorder itu membuat si penderita mengalami gejala-gejala yang hampir sama seperti orang yang kerasukan setan ngomong meracau tidak jelas dalam bahasa yang juga aneh begitu ngoceh gak karuan mengalami apa namanya histeria panik emosi yang tidak terkontrol rasa takut yang berlebihan gitu atau rasa senang yang berlebihan juga bisa juga seperti itu kalau tidak ada kerusakan kalau terjadi kerusakan otak kita menyebutnya psikosis mental disorder yang terjadi oleh karena adanya kerusakan otak ada perubahan kepribadian dalam diri yang bersangkutan dia mengalami delusi dan halusinasi melihat hal-hal yang tidak ada menganggap yang tidak ada itu jadi ada terus punya keyakinan yang salah dan itu yang membuat orang kemudian mengalami skizofrenia atau gangguan bipolar tapi bisa juga diperparah oleh karena kurang tidur konsumsi alkohol dan obat-obatan yang berlebihan dan itu semua dapat dipakai sebagai sebuah pendekatan terakhir untuk memahami tentang demonologi tapi sekarang sedara setan itu bermutasi dalam bentuk yang lebih berbahaya Simona Forty dalam bukunya New Demons menyebutkan bahwa iblis telah bermutasi dari kejahatan yang sifatnya subjektif menjadi kejahatan yang sifatnya objektif menjadi sebuah sistem kita bisa kita bisa memenjara orang jahat tapi siapa yang bisa memenjara sistem ekonomi yang diskriminatif yang tidak adil yang berpihak kepada orang-orang tertentu siapa yang bisa memenjara sistem politik yang tiranik ini sebuah sistem apalagi kalau sistem itu menjadi artificial intelligence wah hidup kita diatur oleh gadget kita tidak bisa lagi lepas daripada gadget tapi kebebasan kita terampas negara tahu kita nge-chat apa dengan siapa nilpon siapa pada hari apa begitu negara menjadi mahatau dan pengetahuan atau teknologi itu bisa disalah gunakan oleh orang-orang jahat nah kejahatan radikal mutasi demon masa kini itu tercipta karena demon sekarang iblis atau setan sekarang kawin dengan kekuasaan modern yaitu uang menurut Calbert yang tadi sudah saya sebutkan kapitalisme adalah sepenuhnya satani dan gereja menurut Calbert atau orang-orang Kristen menurut Calbert harus serius untuk melawan setan kapitalisme ini karena cenderung membuat orang mengurus urusannya sendiri manusia kapitalis yang jumlahnya cuma 1% dari populasi dunia menikmati mayoritas kekayaan dunia sambil mempermiskin alam, budaya dan matabat manusia lain yang jumlahnya 99% pertanyaannya apakah setan punya masa depan apakah setan harus ada menurut saya tidak setan tidak harus ada dan ada beberapa jawaban untuk atau ada beberapa argumen untuk menegaskan setan tidak perlu ada atau tidak harus ada di masa depan pertama dari kitab suci sendiri Efesus pasal 4 ayat 27 Rasul Paulus mengatakan jangan memberi tempat kepada iblis tapi LAI menerjemahkan tempat itu menjadi kesempatan dalam bahasa aslinya dipakai topon dari kata topos artinya tempat entah tempat entah kesempatan intinya adalah tidak boleh ada space dan place bagi iblis yang kedua masih Rasul Paulus musuh yang terakhir yang dipinasakan ialah maut betul bahwa kita belum menguasai maut tapi Yesus sudah mengalahkan maut dan karena maut sudah dikalahkan oleh Kristus maka maut tidak punya masa depan dalam dunia yang diperbarui oleh Allah yang ketiga setiap minggu kita ini mengucapkan pengakuan Iman Rasuli dan kita sampai pada kalimat aku percaya kepada kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal jadi gereja perdana menegaskan bahwa mereka dan juga kita percaya bahwa hanya kebangkitan dan juga kehidupan kekal yang punya masa depan pengakuan Iman Rasuli kita tidak pernah mengatakan aku percaya kepada kematian kekal dengan kata lain neraka enggak kita kan tidak pernah ngomong soal itu bahwa kematian kekal itu sesuatu yang misaya andekatan neraka itu punya masa depan maka pasti masuk dalam pengakuan Iman Rasuli ini nah karena tidak masuk dalam kredo kita maka secara implisit sebenarnya kekristenan itu percaya kejahatan dapat dipalahkan dan yang terakhir setan tidak harus ada iblis tidak harus punya masa depan pertama karena Allah Tritunggal telah mengalahkan kejahatan dengan mengalami sendiri kejahatan itu sebagai sebuah pengalaman ilahi sekaligus insani di dalam dan melalui Yesus Kristus jadi oleh karena Yesus sudah mati tapi kemudian dia dibangkitkan maka kemenangan Kristus juga sekaligus menjadi kemenangan dari Allah Tunggal terhadap kejahatan yang kedua Allah Tunggal tidak ingin menang sendirian dia ingin agar kita pun juga ikut mengalami kemenangannya maka Allah Tunggal melibatkan kita untuk melawan kejahatan sebagai konsekuensi dari perdiamnya persekutuan Allah Tunggal itu di dalam persekutuan kita ini karena itu kita selalu menyeru agar kita itu hidup di dalam persekutuan kasih Bapak anak dan Ruh Kudus saya berhenti sampai di situ saja dengan kata lain saudara saya tertarik dengan video perhantuan Jawa itu ya karena di endingnya itu ada nasihat pastoral yaitu bahwa kita semua punya rasa takut tapi kita bisa mengalahkan dengan tidak membiarkan diri kita dikuasai oleh rasa takut dan bagaimana caranya nah itulah yang harus ditempuh oleh gereja gereja melayankan eksorsisme tapi bukan lagi kemudian pergi ke kuburan atau pergi ke sudut-sudut tentu enggak seperti itu lagi karena saya tanya sudah canggih sudah menjadi radikal menjadi sistemik maka eksorsisme kita pun juga haruslah eksorsisme yang sistemik saya berhenti sampai di sini minta maaf karena kepanjangannya terima kasih Terima kasih.